Calon jemaah haji CJH Kloter IV asal Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan terakhir di Asrama Haji Embarkasi, Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan tim kesehatan dari Balai Kekarantinaan kelas 1 Banjarmasin. Menurut Kepala Seksi Pelaporan Balai Kekarantinaan kelas 1 Banjarmasin, Basuki Rahmat, semua calon jemaah yang akan diberangkatkan diharuskan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir untuk mengikuti kelayakan jemaah untuk diberangkatkan. Sedangkan untuk jemaah perempuan dengan usia subur 15 hingga 55 tahun, di samping menjalani pemeriksaan kesehatan juga dilakukan tes urin atau tes kehamilan. Yang diperiksa untuk waktu-waktu ini, setara umum, permasan untuk setara sosogen, kemudian nanti-nanti, ya kondisi umum dulu. Kemudian jika nanti kita lihat di hasil rewajan penyakitnya, baru kita ke labi, merasakan jika nanti, kalau misalkan kesehatan bagus, kita film layak terbang. Jadi di sini, di merekasi ini untuk penonton, tidak layak terbang. Nah, jadi untuk yang di perempuan, yang beda dengan laki-laki itu pada pemeriksaan usia subur. Jadi pada wanita usia subur diperiksa tes kehamilan dan palpasi. Terus kehamilan itu pengertian atau urin? Urin, urin. Urin, Pak ya, untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki sama, laki-laki untuk pesannya, tensi atau sesuatu? Karena tensi jika diperlukan saja. Ini pemeriksaan akhir, Pak ya. Jadi penentuan jamaah itu layak terenung atau tidak. Sementara Kak Anwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Fahmi, untuk keberangkatan kloter 4 asal Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 320 orang berasal dari 5 kabupaten kota. Di antaranya dari Kota Palangkaraya, Kabupaten Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, dan Murung Raya. Menurut Nur Fahmi, di musim haji tahun 2024, kuota haji Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penambahan dari sebelumnya 1.612 orang, menjadi 1688 orang seiring bertambahnya kuota haji Indonesia. Hari ini adalah kloter 4 yang memasuki asrama haji imbarkasi Banjarmasin dari jamaah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini adalah kloter yang kedua Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi siang diberangkatkan kloter 3 atau kloter yang pertama dari Kalimantan Tengah, kloter 3 imbarkasi Banjarmasin. Dan hari ini masuk lagi kloter 4 imbarkasi Banjarmasin yang berasal dari Kalimantan Tengah, yaitu jamaah dari Kota Palangkaraya, dari Sukamara, dari Lamandau, dan dari Gunung Mas, serta dari Murung Raya. Nah itu ada 5 kabupaten kota jamaahnya. Mas, masuk asrama pada hari ini sedang mengikuti proses pemeriksaan kesehatan. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan semua jamaah yang mengikuti proses pemeriksaan kesehatan ini dalam keadaan sehat olafiat dan lulus dari pemeriksaan ini sehingga bisa diberangkatkan semua. Pak, totalnya untuk tahun ini Pak Kalimantan Tengah ini berapa Pak? Apa ada terjadi peningkatan? Alhamdulillah ada peningkatan tahun ini. Karena kota Indonesia itu mengalami peningkatan sehingga juga jamaah kita, kota dari Provinsi Kalimantan juga mengalami peningkatan. Yang biasanya itu kan kota semula 1.612, yang tahun ini 1.688 orang. Jadi ada mengalami peningkatan jamaah. Selain menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan terakhir juga dirangkai penyerahan dokumen perjalanan haji diantaranya paspor, living cause, gelang identitas, dan tanda pengenal lainnya sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.